Polisi ambil sikap tegas pada Riki Bilar, pemeriksaan KDRT ke Lesly Kejora. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nur Madewi menyebut, hari ini penyidik akan meminta keterangan tambahan dari Lesly Kejora atas laporan dugaan KDRT yang dibuatnya. Lebih lanjut, penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan tersebut pada hari ini. Namun diketahui Lesly Kejora saat ini sedang menjalani ibadah umroh. Hal tersebut disampaikan oleh orang terdekat pedangdut itu. Sebelumnya, Riki Bilar tak datang saat panggilan pertama dari Polres Jakarta Selatan terkait laporan sang istri Lesly Kejora atas tuduhan KDRT. Meski begitu, pihak sang artis buka-bukaan soal hal tersebut. Rizky Bilar meminta ditunda pemeriksaan lantaran fisikisnya masih terganggu. Memang, ia dihujat banyak orang atas tuduhan kekerasan ke Lesly Kejora. Sementara itu, Sandi Arifin, selaku kuasa hukum Lesly Kejora, menyebutkan pihak keluarga telah menyerahkan seluruh proses hukum ke polisi. Dikutip dari kanal YouTube Celeb On Cam Camera, AKP Nur Madewi menyampaikan pihak polisi akan memberikan sikap tegas kepada Rizky Bilar jika tidak hadir untuk kedua kalinya. Diketahui Rizky Bilar akan melakukan pemeriksaan kedua pada Kamis 13 Oktober 2022. Rupanya, orang tua Lesly Kejora sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum Rizky Bilar. Aneh, tapi nyata. Misteri kemiripan pengacara Rizky Bilar dengan sepupunya. Mirip atau memang orang yang sama? Sejumlah netizen di media sosial Instagram dibuat terperangah alias terkejut dengan kemiripan antara pengacara Rizky Bilar, Ade Efril Manuro dengan sosok sepupu Rizky Bilar, Ade Eril Manuro.